Ini adalah hari penting bagi Karispa. Ia menyiapkan diri untuk kembali bekerja setelah jalani off-days sebagai pekerja Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore atau PHE WMO. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan laut, akhirnya tiba di parfum minyak dan gas bubi. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore merupakan bagian dari zona 11 regional Indonesia Timur. Anak perusahaan Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream. Labangan produksinya terletak di perairan Madura, pesisir pantai bangkalan Provinsi Jawa Timur. Area kerja PHE WMO memiliki luas 1.416 km persegi, meliputi wilayah utara, selatan, barat, dan timur. PHE WMO berperan sebagai operator di lapangan lepas pantai ini. Kontrak kerjanya berlangsung dari Mei 2011 hingga Mei 2031. Dengan kompetensi di berbagai bidang, para perwira terus berupaya keras untuk optimasi produksi migas. Keselamatan dalam bekerja sedang tiasa jadi prioritas utama. Prinsip HSSA, Golden Rules, yakni patuh, peduli, dan intervensi selalu dijalankan untuk capai operasi tanpa kecelakaan kerja. Lapangan PHE WMO memiliki 16 platform, 1 catering station, dengan 26 sumur produksi. Proses lifting minyak bumi dilakukan dengan menggunakan kapal tanker. Minyak bumi dialirkan dari platform proses, melalui pipa sepanjang ratusan meter. Proses ini dilakukan dengan cermat dan mengutamakan faktor keselamatan. Produksi minyak di PHE WMO berkisar 2 ribu barels oil per day. Sementara produksi gas mencapai 45 miliar standar cubic feet per day. Gas dikirim ke Onshore Receiving Facility melalui pipa bawah laut. Dua instalasi pipa bawah laut ditanam untuk menyalurkan minyak dan gas dari platform produksi. ORF atau Onshore Receiving Facility berada di desa Sidorukun, Gresik, Jawa Timur. Di sini gas diterima dari offshore sebelum dialirkan kepada buyers. Beragam inovasi dan teknologi diterapkan agar proses berjalan efisien dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Para perwira solid bekerjasama demi mewujudkan visi menjadi perusahaan migas nasional kelas dunia. Berpegang pada nilai-nilai utama, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. For values yang dikenal dengan sebutan ahlak. Perusahaan selalu berikhtiar agar kehadirannya di tengah masyarakat membawa banyak manfaat. Berbagai program pemberdayaan masyarakat digagas dan dijalankan sebagai bentuk komitmen pembangunan berkelanjutan. PHEWMO ikut mendukung revitalisasi tempat wisata dan upaya menggerakkan roda ekonomi warga dari potensi alam setepat. Di sektor ekonomi dilakukan pendampingan pada para petani di desa Bandang Dajah. Program Eco-Edo Farming terapkan teknologi water drip irrigation yang memungkinkan petani tanam sayuran tanpa tergantung pada musim. Kreativitas warga dalam melestarikan seni membatik juga jadi perhatian. UKM Batik mendapatkan sejumlah dan pendampingan agar hasilnya lebih baik dan mendatangkan keuntungan lebih optimal. Kelompok nelayan tak luput dari program pendampingan PHEWMO. Mereka diberdayakan dalam program pengelolaan produk makanan olahat ikan. Produk ini bisa dijual ke seluruh Indonesia. Bahkan sempat dipamerkan di luar negeri. Inovasi rumah garam digagas di bangkalan. Produksi garam tidak terganggu musim hujan. Fasilitas tambak garam disediakan dengan edukasi proses pembuatan garam yang baik. Di desa Sidoruku, PHEWMO turut optimalkan potensi para pemuda dalam kegiatan budidaya jamur. Jamur diolah menjadi berbagai produk makanan yang bisa dijual ke pasaran. Kerja keras dan semangat para perwira PHEWMO akan senantiasa bergobar dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Terus mengabdi dan bersinergi untuk menjaga ketahanan energi negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!